Taukah kalian apa itu satanisme? Satanisme adalah sebuah agama atau filosofi yang berpusat pada kepercayaan atau pemujaan terhadap satan atau setan-setan lainnya. Konsep-konsep dalam satanisme seringkali berhubungan dengan pemberontakan, individualisme, kebebasan, dan penghormatan terhadap diri sendiri. Namun, penting untuk dicatat bahwa satanisme memiliki berbagai aliran dan interpretasi yang berbeda, sehingga tidak ada satu definisi yang merangkul semua praktik dan keyakinan dalam satanisme. Beberapa aliran satanisme menganggap satan sebagai simbol kebebasan dan pemberontakan terhadap otoritas, sementara aliran lainnya percaya pada keberadaan setan-setan sebagai entitas spiritual yang dipuja atau dihormati. Inilah lima aliran satanisme yang telah muncul sepanjang sejarah. Yang pertama, satanisme Lafayette. Didirikan oleh Anton Lafayette pada tahun 1966, aliran ini menekankan individualisme, hedonisme, dan pemujaan diri. Yang kedua, satanisme testik. Aliran ini percaya pada eksistensi dewa atau dewi yang dianggap sebagai personifikasi satan atau entitas setan lainnya. Pengikut aliran ini berpraktik pemujaan dan ritual keagamaan. Yang ketiga, satanisme spiritual. Terinspirasi oleh aliran-aliran spiritualisme dan okultisme, satanisme spiritual menggabungkan unsur-unsur mistik dan kepercayaan spiritual dalam praktik-praktik ritualnya. Yang keempat, satanisme filosofis. Fokus utama dari aliran ini adalah pada filsafat yang terkait dengan karakter atau simbolisme satan sebagai simbol pemberontakan, kebebasan, dan individualisme. Yang kelima, satanisme modern. Beberapa aliran modern telah muncul dengan penekanan pada adaptasi dan interpretasi baru terhadap konsep-konsep satanisme. Terkadang menggabungkan elemen-elemen dari aliran-aliran lainnya atau menekankan pada kebebasan pribadi dan pemahaman diri. Setiap aliran memiliki pendekatan dan keyakinan yang berbeda terhadap konsep satanisme, dan praktik-praktik mereka dapat bervariasi secara signifikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.